Nah teman-teman sekarang kita ada di sesi kedua, video kedua Dan langsung bersama dari tim karoseri Adiputro, Mas Adit Halo, Mas Tito Sehat? Alhamdulillah, sehat dong Kalau pameran harus sehat Nah, ini kan Adiputro ini untuk Bias 2023 ini emang luar biasa ya Keluar 8 unit Sorry, boleh koreksi 9 9? Eh kok bisa? Itu? Elf? Oh ada elf juga? Transparan Oh iya Jadi ini luput, gak-gak-gak Total ada 9, 6 versi ZB5 dan 3 yang bukan Tapi aku tadi kan udah nge-review sekilas sih Mas Cuman ada yang aku masih belum awam, masih awam sih Apa sih ini sebetulnya? Kalau yang ini namanya Romer Romer ya? Romer itu kalau di Adiputro masuknya ke mini base Mini base Karena dia 6 roda Oke 6 roda Jadi masuknya ke mini base Dan ini speknya kan spek buat tambang Oke, spek tambang ini ya? Spek tambang Secara desain dari luar dia memang mengadopsi ke desain Big Benz Big Benz Yang pakai sasis F S917 Kalau yang Romer ini gak pakai sasis alias monokok Oh monokok berarti dia? Tuh Oke 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 Emang keperuntukannya memang khusus buat pertabangan ya? Tambang Antar jemput karyawan tambang gitu ya? Hmm Nah kenapa bisa kita bilang gitu untuk tambang karena down clearance nya tinggi Oke Transmisinya Oke Transmisinya? AWD 4x4 Ya Oke All wheel drive All wheel drive 4x4 Bagasinya tembus ya? Oh iya monokok ya? Bagasinya tembus karena monokok Waktunya pairnya gede banget pak Pairnya Coil spring Coil spring Iya Oh iya iya Makanya disitu ada batunya ya? Ada batunya Menandakan bahwa ini adalah bus tambang Bus tambang Yang di segala medan kuat lah ya? Hmm Dan ini juga sudah support Euro 5 Ini Euro 5 ini? Pakai AdBlue di sebelah sana Oh iya iya Diesel AdBlue Udah lebih ramah lingkungan ada additive AdBlue Masuk ke dalam boleh dong? Boleh Oke Udah logonya Adeputro gede disini Logo Adeputro Maaf permisi ya Oh Lantainya bordes semua gini ya mas Full bordes Miring gini Iya Oke Ini kursinya Kursinya Aldila Aldila yang wisata ya Aldila wisata Seatbelt 3 titik Lovernya masih lover CB3 CB3 Ada pegangan Terusnya di depan Ada pegangan Full bordes Dan kalau dilihat Kita kan keunggulannya dari big bands Full ya Bisa berdiri ya Iya Nggak kecedot Oke Jadi buat jalan lebih enak Sambil pegangan ke handrail Oke Siap 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 Keren keren Terus kita langsung aja geser ke sebelah Nah ini Nah setelah dari romer Sekarang kita geser ke ini mas Boleh Ini aku masih awam banget sama ini Ya kalau ini kan Ya kalau ini kan Basicnya adalah Jetboost Transit Tapi ini yang Bis listrik Oke Jetboost Transit elektrik Dan ini memang Varian bis besar Kalau kemarin kan Jetboost Transit bis kecil ya Sekarang bis besar ya Medium Nah ini pakai sasis Dari Edison Dari Korea Sasisnya Kemudian bagian bawah Ini Baterai Jadi baterai Di bawah Kalau yang Edison punya Damry Itu kan baterainya di atas Dan itu kan build up kan Kalau ini rakitan Masuk ke kita Sasis Kita bikin bodinya Oke Ke Transjakarta kan ini ya Maksudnya kan peronnya tinggi Ya betul Tambahin ini Ada ini juga Dan yang aku bilang Ramah disabilitas Karena dia itu Masuk lebar Masuk 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 kursi roda Keren sih Cakep-cakep Coba masuk lah depan Oke Sipak ya Ini ya bagian depannya Oh gini Iya Baterainya mana Ini ya Iya Itu kapasitas baterainya Itu berapa persen Dua strenya Berapa persen Itu intro mannya Intro mannya Disana Terpusat Kesana Semua Tapi ini bukan bagian dari Jetbus 5 kan ya Bukan Namanya Jetbus Transit Dia berdiri sendiri ya Berdiri sendiri Enggak dua Enggak tiga Langsung Transit Langsung Transit Ini miliknya Trans Jakarta Ya ini memang Untuk jendelanya Kita desain Agak ke bawah Biar enggak terlalu silau Oke Untuk PC lau Sini ada monitor Menunjukkan ini Dari udah nyampe mana Udah nyampe mana Betul Ini ya Secara ukuran ini udah Sesuai dengan Nas Jakarta ya Posisi pintunya Cctv nya juga Banyak cctv nya Dari sini Satu Dua Tiga 456 Transit Oke Kita lanjut ke Piece lainnya mas ya Boleh Gas Nah ini yang Hampir tadi Kelupaan mas Padahal posisi di depan sendiri ya Nah itu Ini Elef Elef Jetbus MC Jetbus MC namanya Oke Dia memang yang beda Dari yang lain Hybrid ya Solar Sampur CNG Gas Oh gitu Dia hybrid Oke Dari Trans Semarang Sekarang kita langsung Geser aja ke Scania K40 CB ya CB Euro 5 Ini sih ya Ini ada yang baru Berarti dari sisi Dashboard nih Dashboard baru Tapi Kalau yang ini kan Bawaan dari Scania ya Oh ini berarti Enggak pure dari Adiputra ya Enggak Jadi ketika sasis Masuk Ini dipertahankan Sampai jadi body Oke Berarti kemarin aku lihat Waktu di foto-foto itu kan Ada Scania yang Euro 5 Itu kan Ada Lover AC Di sini Tak pikir itu ketika Di carroseri Dirubah Ternyata tetap gini ya Ternyata tetap gini Oke 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 Ternyata Gini Ini oleh dibuka gak sih Apanya tuh Udah ditutup ya Kayak di Double tip deh Udah di double tip Temen-temen Tapi nanti aku akan Kasih tau Apa namanya Setirnya sama Clusternya di Votage bis depan Itu deh Sama aja Terus yang baru ini Mas ya mungkin ya Ini Ini udah Cutting laser kayak gini Dan ini sudah Standar Oh ini standar Standarnya Jadi kalau dulu Di ZBoost 3 Ini kan custom ya Request ya Request Best dari owner Maunya ditambahin Kalau ini standarnya Udah ada Terus ini Air purifiernya ya Air purifier Ditanem disini temen-temen Dulu kan biasanya disini ya Kayak banyak monitor gitu Sekarang udah disini Disitu Terus yang tak amatin lagi Ini Tipis banget Tipis banget Biasanya kan kalau dulu Mohon maaf nih mas Adiputra kan tebel ya Sekarang udah Makin kesini makin tipis Terus karena emang Pandangan ke depan itu Biar lebih Bagus lagi Bagus lagi Ini lebih menjorok sini Desainnya Ini juga Ini gak baru Gimana mas menurut Lebih keker sih Dibandingannya kemarin Udah ada gininya juga Ini memang Di desain lebih cembung Supaya Nambah legroom Biasakan flat Gini ya Lebih cembung gini Lebih cembung Nambah Luas legroom Sekarang kita langsung aja Masuk ke bagian Interiornya sini Ini banyak banget Perubahan Yang Di bawah Di J15 ini mas ya Kokil ini Kalau aku amati Ini kan bisa konfigurasi 21 ya 21 Biasanya kalau aku jalan Gitu kan 21 Gak agak gini Karena-kena ini Ini sekarang emang Disetting gitu Yes Ini Lebih lebar Ke pinggir 10 cm Ke pinggir 10 cm Pantesan Jadi ketika aku jalan Gini Bisa jalannya Tegak gini Tegak gini Gitu loh Iya Itu yang kita kejar juga Berarti dia lebih Berarti isi compartmentnya Lebih mepet ya Pastinya ya Hanya lebih mepet Gak mengurangi volume Oh gitu Jadi dimensi Si ducting Bagasi kabin Sama kayak Jebus 3 Oke Gak lebih sempit Ya secara Apa ya Keliatannya ya Keliatannya lebih sempit ya Padahal gak Handrail Ditiadakan Diganti dengan LED Nanti sepanjang sini ya Ada nyala gitu Mungkin kita bisa lihat Di sebelah ya Oke Di sebelah kita lihat Warnanya warm white Oke Kayak gini beti Ya 2700 Kelvin Warna cahayanya Ini gini teman-teman Jadi Infonya gak mengurangi Dimensi Bagasi kabin Oke Desainnya memang luar biasa Terus yang baru lagi Kita belum ngomongin joke dulu ya Kalau joke ini kan dari Vendor Dari Jetbus 5 series Ini yang baru nih teman-teman Louver AC Louver AC nya ini Lalu ada ini Ornament-ornament nya ini Ini bakal jadi standar Jetbus 5 Kira-kira Tangkep gak mas Kenapa kayak gini Gak ngerti Ini kan sebenarnya V Disusun V itu kan angka romawi Dari 5 Jadi dia disusun Seperti ini Ketemu gini Nah ini V nya ini yang diambil Gak ngerti ya Maksudnya Padahal cuman Sekiranya Cuman garis-garis aja Sekiranya silang-silang Ini yang artinya 5 Jetbus 5 Lalu ini lover AC nya Kayaknya kembali Kayak mobil-mobil Jaman jadul Ya Kayaknya sekarang ya Lover AC nya Kayak gini teman-teman Bisa diatur Lalu disini ada Mati masih ya Ya itu Untuk bukaan Semburan AC nya Terus kalau nyalain lampu Sebelah situ Belum dinyalakan Oh disini juga ada USB charger Dua unit Sekarang infonya Udah gak boleh pake Colokan listrik ya Iya Sekarang harus pake USB charger Untuk faktor safety teman-teman Kayak gini bentuknya Jadi Buat teman-teman Yang udah sekitar 5 tahun Kebiasa dengan Lover AC jetbus 3 Mulai biasakan dengan Lover AC jetbus 5 Lebih ramping ya Lebih ramping Lebih kecil Lebih simpel Desainnya emang Minimalis dan futuristik Oh lihat Gak ada perubahan Sama aja Oh lihat gak ada perubahan Nah tapi Mas Cito Kan sering naik bis nih Biasanya Kalau pintu tengah Ngerasa ada yang beda gak Di jetbus 5 nih Lebih lebar gak sih Oh bukan Apa Kan pintu tengah nih Atasnya biasanya Kepotong ya Bagasi kabinnya Jattingnya Kalau di jetbus 5 Enggak Karena geser itu tadi 10 cm Bisa plong Kak lihat toiletnya yuk Bisa dibuka kan Bisa tapi Kayak lampunya gak nyala deh Oke Lihat dulu Kenasaran Oke Oh nyala ternyata Gak ada sih Eh ya ada baru sih Ada kayak Apa Boat panelnya Oh iya Boat panelnya Apa dek jobo Oh biasanya diling ini ya Sekarang gini Oke sih Keren Ini Cuttingan laser Untuk warna Toilet Ini custom ya Permintaan dari PO Oh gitu Oke Makanya kan ini agak kuning gitu ya Ini bisa dilihat Dia bukan putih Oke Brandarnya putih Keren keren sih Berarti ini agak naik ke atas gini ya Kalau dulu kan lurus Yang jet bus 3 kan lurus Jet bus 5 agak naik gini ya Naik gini Dan ini kan dipepetin ke arah kaca nih ya Langsung rel Kalau dulu kan ada rongga ya Rel Apa namanya Gordon Terus ada rongga Baru dapping Kalau ini Selamat baik Ya ini juga Sudah meninggalkan Plafon yang lama Sekarang dibuat Seamless Lurus Dari ujung Ke ujung Iya sih Karena kenapa Gak bisa berkata-kata Kucu Ini masih yang versi Standar Kita belum geser ke Versi-versi yang Lainnya Semoga di Pameran selanjutnya Kita keluarin yang aneh-aneh Oke Siap Yang lebih-lebih lagi Oke Oke Untuk sementara Karena ini body baru Kita memperkenalkan Standarnya Standarnya seperti ini Standarnya kayak gini Di Gias 2023 ini Dengan adanya jet bus 5 Vendor Dari jog Yaitu Aldila juga Memperkenalkan Jog baru Ini yang versi Super Eksekutif Yang gede Desainnya ada Woodpanelnya Ada suan Andi Putronnya Mungkin bisa request Misalkan di PO apa Bisa ditulis disini Dibuka gini Ini ada Masih baru Ini Bisa ditaruh disini Ini Meja makan Atau bisa Di custom Bisa diisi Kayak Avot Gitu Kita coba duduk disini Oh ini versi Manualnya nih Jadi tinggal naikin Terus Cumpahin gini Ini ada Cup holder Dan Ini kayaknya Tempat HP Bisa buat HP Bisa buat HP Disini Udah baru lagi sih Jadi misalkan Bingung naruh HP Di matang Keren sih Inovasinya Turun lagi Nanti mau Eh Gitu Pak Baik Iya Oke USB itu mas Mana Oh iya USB disini ya Oke Mas sekarang kita geser ke Scannya sebelahnya Wah menarik nih Karena beda tipe loh Beda tipe Sekarang kita geser Ke Besebelah Alhamdulillah Ini tipe SHD Ini panjangnya sama ya 13,5 ya 13,5 Tingginya 3,85 Lebaran 2,5 Oke Kita sekarang geser ke Sarajanya mas yuk Lewat belakang kali ya Belakang Depan sempit Nah Ini teman-teman Gimana mas Lampunya Maksud mas Tito Lampunya ini Menurutku yuk Minimalis banget Tipis gini Sekarang kayaknya Kedepannya bakal Makin tipis Makin tipis-tipis gitu yuk Dimulai dari Adi Puter Yang mengeluarkan headlap Sama Labu belakang Yang tipis kayak gini Oh sini udah mau canggung sampai kemas Apa tuh Sporty banget Yes Jadi Standarnya seperti ini Tidak ada knalpot-knalpot tempelan Oke Knalpotnya diarahkan ke bawah Oke Ini Yang kayak gini Variasi gini ya Yes Gokil Oke sekarang kita geser ke sini Ini adalah Scania K 450 Wah beda nih teman-teman Untuk Scania K450 ini Infonya Ini udah ada upgrade dari sisi Ghost power Ghost power Pasti Ini 410 Dan ini 450 Dan Apa lagi tadi mas Turbonya ya Turbonya beda Bagian intercoolernya Intercoolernya beda Dan juga Yang jelas Ini udah menggunakan Disbrick teman-teman Disbrick Untuk bagian Sistem pengeremannya Jadi dan ini masih Sementara masih yang ada Cuma disini ya Di Indonesia ya Masih ini doang Dan Gak tau kedepannya Akan dijual yang Tipe ini aja Atau Juga dijual sekalian Sama tipe ini Cuma yang Tipe yang non-tronten Menurut sekali Kayaknya udah gak ada ya Sementara sih Belum dapet info ya Iya So far ini sih Mesti dua ya Iya dua ini yang masuk Dia di putra Oke sekarang kita lanjut aja Ke double dekernya mas Di sebelah Sana kan Sana Oke Lewatnya mana Depan-depan Lewat depan boleh Dan ini adalah Varian paling tinggi ya Double dekernya Double dekernya Tinggi dari sisi Ukuran 4,15 meter 4,15 meter Dan lebarnya 2,5 meter Ini juga ada perubahan Yang di dalamnya juga Ada Oke Sekarang kita langsung aja masuk Ini tetep tempat untuk sleeper Biasanya ya Tapi ini Duh gak ada Nah ini nanti Kita harus konfirmasi ya Ke Pak Yoyo ya Oke Sekarang kita langsung aja masuk Wah Ini agak beda ya Agak beda Dari double dekernya Double dekernya Yang dipunyai PO ini sebelumnya Kalau kita ingat dulu Kan standarnya seperti ini ya Buat barang Nah ini kedepannya kan Kita belum tahu ya Belum tahu Mungkin ini mungkin untuk Versi lightnya dulu ya Versi basicnya Dari jet bus 5 double dekernya Untuk kita masuk aja Warnanya udah kuning Elegan Luxury Gini Ini tingginya sama Tingginya sama Oke Oh karena lebih luas Karena ini bangunnya dikit ya Satu-satu Biasanya dua-satu ya Biasanya ada sleeper Udah penuh gitu kan Jadi longgar Gini Untuk lovernya sama Ini sama Yang atas Boleh Kita naik ke atas Mas belum ke atas Kita lihat toiletnya ya Ini kita beda loh Toiletnya beda Daripada yang lain Kita lihat teman-teman ya Wah Gokil Toilet jet bus 5 Ini ada showernya Lihat nih Buat mandi poyo Ini basic atau custom Custom By request Ada cerminya gede Dan ada laci penyimpanannya Cuy Udah kayak di kamar aja Loh Gokil sih Gokil Ini toiletnya juga Kemarin aku Ceritanya habis ke Jepang Mas Toiletnya Shinkansen Hampir kayak gini Serius Persis gini Gokil sih ini Oke kita tutup Sekarang kita langsung Ajar naik ke Ini feelnya Emang agak sempit Tapi emang sempit Mas Lebih sempit Daripada Itu mungkin karena Toiletnya lebih lebar Ya Tapi kan Dek atasnya Dek atasnya Dia menggunakan kursi Dari Aldila Aldila Yang light crashnya Bisa dibilang Light crash duduk Light crash duduk Light crash pisah Coba lihat Baseboard depan Untuk jet bus 5 Itu kayak gimana Hampir sama sih Mas Perubahan minor Perubahan minor Mungkin ada disini Mungkin ya Iya Tengahnya Perubahan minor Oke Terus Ini avot Avotnya Avotnya Kalau ini kan By request juga ya Dari PO nya ya Bisa tanpa avot Jadi lebih clean Pandangannya Oke Dan ini emang agak Postnya agak turun Gini ya Ini naik banget Gini Betul Ini kayaknya lebih naik Dari budget bus Betul Supaya kepala driver Yang di atas Lebih lega Oh gitu Oke oke Paham Paham Oke Untuk ini udah Sekarang Berarti Kita lihat interior Dari yang slipper Kayaknya Boleh Kita langsung aja Geser ke sebelah sana Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja Menuju ke Varian Slipper Dream Coats Oke Apa sih yang baru Di Dream Coats ini Ini yang baru apa ya Ini dia mas Yang baru Di bagian ini Ini sekarang Udah Standarnya Bisa di custom lighting Lighting Ini kan sementara Terkisah 50 Nanti setelah di handover Untuk pemiliknya Bakal berubah nih Oh berarti ini bisa di custom Misalnya logo PO Atau bisa ya Bisa Bisa di custom Terus bagian atas Lighting Yang di putra itu Bisa di custom juga Bisa di custom Terus kalau Sekat Bagian sini bisa di custom Mau pakai pintu Atau enggak Untuk dashboard Dashboard sama Sama sih Oke Nah kalau yang ini Kok rasanya lebih tinggi banget ya Atau perasaanku aja Sama sih mas Mungkin karena efek Permainan warna kali ya Oke Di bagian sininya Motif Yang V tadi ya Yes Ini untuk tempat naik Tapi kayaknya lebih tinggi ini deh Mas Apakah aku pura Anu yo Lebih tinggi ini deh kayaknya mas Standar Standar ya Sama-sama Oke Feelnya lebih Lega aja nih Lebih lega Mungkin juga benar mas Adit Ini permainan lampunya Dari Adi Putro Lebih luxury Lebih Mewah Lebih Apa ya Tepat guna lah Jadi untuk Kita itu Ketika masuk Itu enggak sempit feelnya Enggak sempit Luas banget Ini juga Penamaannya juga udah Lebih gampang ya A dan B Part A A itu artinya atas B bawah Terus yang baris kiri Nomor genap Baris kanan Nomor ganjil Satu Tiga Lima Sembilan Dua 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 P.O. Juga Tapi misalkan P.O. Punya Penomoran sendiri Diganti Itu bisa kan Bisa Ini masih Bisa di Custom Seatnya Juga Masih Menggunakan Seat dari Aldila Aldila Slipper Atas Plafon Pake Lighting Laser cut Juga Ini masih Dream coach Sejak awal Dia muncul Ada ini Kalau Kedepannya Mau Custom Mungkin Mau Tambahin Bagasi Buat Sepatu Buat Tas Bisa Tapi Ini memang Luas Banget Sih Triple Satu Lebih Luas Buat Kursi Buat Gang Buat Gang Terus Misalkan Disitu Juga Ada Wood Panel Dan Bulit Sintetis Bulit Sintetis Ini Kapasitas Nanti Bisa Dicustom Juga Kan Mau Pake Toilet Atau Engga Bawahnya Mau Dijadikan Bagasi Siapa Tahu Mau Buat Dispenser Daripada Di bawah Duduknya Kita Mempertahankan Desain Boxi Seperti Ini Dari Yang Jagelas 3 Detail Kita Berubah Kita Masuk Langsung Disambut Lampu Kayak Gitu Mewah Rasanya Asini Asini Apartment Berjalan Sama Ini Soft Touch Ini Sudah Jadi Oke Teman-teman Itu Dia Kita Udah Bahas Dari Exterior Dan Interior Ini Kali Ini Ditemenin Langsung Dari Tim Adeputro Mas Terima Kasih Banyak Mas Udah Mampir Kesini Nanti Nanti Tanggal 20 Disini Semangat 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 Tinggal Kemalang Aja Mas Tito Kemalang Siapa Tahu Bisa Ada Kesempatan Buat Lihat Proses Produksinya Oke Teman-teman Terima kasih Dengan Video Sampai Selesai Dan Kita Akan Update Bus-bus Apa Yang Ada Di Gias 2023 Sampai Jumpa